Intro Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bontang melakukan sosialisasi di SMK Negeri 1 Kota Bontang pada Rabu 23 November kemarin. Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, kali ini pihaknya lebih menekankan kepada orang tua siswa agar dapat memberikan pemahaman kepada anak-anaknya supaya tidak berkendara jika belum memiliki surat izin pengemudi. Kasat Lantas AKP Irawan menjelaskan agar para orang tua siswa melakukan pengawasan baik di rumah maupun di luar sekolah. Tidak hanya memberikan sosialisasi atau memberikan pengarahan secara satu arah saja, ini perutnya orang tua itu sebagai komunikasi dua arah, memberikan pengawasan ketika anak itu berada di rumah maupun di jam-jam luar sekolah, karena di jam-jam sekolah merupakan tanggung jawab dari sekolah. Irawan kembali menambahkan, demi menjaga keselamatan di jalan raya, diperlukan komunikasi yang sinergi antara orang tua terhadap anaknya dan pihak kepolisian terhadap orang tua, sehingga program yang menjadi atensi dari Kapolres Bontang dapat tercapai. Diharapkan kepada orang tua untuk dapat mengawasi anaknya, terutama pada jam-jam libur sekolah atau jam-jam luar sekolah, seperti Jumat sore, malam Sabtu, maupun malam minggu dan hari minggu, itu menurutkan hari-hari yang sangat rawan, mereka berlaku berkelompok di luar sana, apabila ada pemicu perbuatan-perbuatan negatif, akan sangat mudah sekali terparuh dan terjerubus pada hal-hal yang sangat merugikan. Diharapkan kepada orang tua murid agar dapat membantu pihak kepolisian untuk dapat menciptakan kondisi lebih kondusif berdasarkan data yang dihimpun. Selama tahun 2015 sampai 2016, tingkat kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh pengendaraman roda 2. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!